Ada satu cerita begini, Bante. Saya dapat dari salah satu cerama juga. Ada seorang supir saksi gitu, Bante. Sudah punya keluarga, istri, dan anak. Tapi dia seperti maksa untuk pengen jadi biku gitu loh, Bante. Untuk meninggalkan anak dan istrinya, Bante. Nah ini seperti dibuat satu alasan pelarian gitu loh, Bante. Untuk meninggalkan tanggung jawab, Bante. Itu gimana, Bante? Ya, hal itu adalah tidak patut. Kembali seperti saya katakan, kita mesti bertanggung jawab. Dia kan punya bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Anak itu lahir karena apa? Karena kelakuan dia kan. Karena kelakuannya dia bakal keluar anak. Mana tanggung jawabnya? Kecuali kalau dia sudah kaya raya, hartanya cukup. Seperti Siddhartha dulu, hartanya cukup. Itu pun belum tentu disetujui. Kalau istrinya tidak menyetujui, tidak bisa. Tapi kalau istrinya juga kaya dharma, kaya spiritual, mengikhlaskan. Tidak apa-apa, yuk jadi biku. Saya tanggung jawab keluarga. Tapi apa? Harta cukup. Meskipun dia sudah jadi biku, kalau ternyata istrinya bangkrut, menderita, maka si biku pakai si ya, itu maka harus mengundurkan diri. Kembali ke rumah tangga, menyelesaikan tanggung jawabnya. Jadi kalau si sopiri itu mau jadi biku karena melarikan diri, jadi bikunya tidak akan tahan lama. Karena apa? Biku di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi. Tidak boleh mempunyai milik yang macam-macam, kecuali standar untuk bisa hidup saja. Jubah cuma dua setel. Sepatu paling-paling juga dua setel. Punya mangkuk untuk makan. Makan apa saja yang dikasih, harus bersyukur. Tidak boleh ngomel, ini kok asin, ini kok pahit, ini kok gini-gini saja sih. Tidak ada. Menuntut tolong bikinkan mie, tolong bikin, tidak ada. Maka tidak akan tahan ya. Mesti akan lepas. Karena Pak Cedipiku bukan tempat pelarian. Tidak akan tahan lama. Apalagi duduk sendirian, ditaruh di hutan. Lebih menderita lagi. Pikirannya macam-macam itu. Akhirnya ujungnya apa? Ya keluar. Karena menjadi begitu harus ada keikhlasan untuk betul-betul melepas ikatan-ikatan indriawi. Bukan hanya duniawi, indriawi. Kesenangan mata, kesenangan telinga, dengar musik. Kesenangan mulut, cari makanan, kesenangan hidung, parfum. Dicoba dulu, parfum saya berapa banyak? Tiap kali keluar rekeri beli parfum. Sekarang parfumnya apa? Parfum alamiah. Bau kejut-kejut. Ya memang badan saya ini memang busuk. Baunya tidak enak. Saya tidak perlu sobong. Kalau dulu kan kecot-kecot pakai wangi-wangi dan sebagainya. Tidak akan tahan. Menjadi biku keikhlasan untuk menerima apa adanya. Untuk melepas ikatan-ikatan indriawi seperti tadi jawabannya. Sehingga apa? Mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Dan itulah kebahagiaan spiritual yang mesti dicarikan. Baik, Pante.